Halo assalamualaikum teman-teman pada perjumpaan kali ini saya akan mengasih video atau tutorial cara melepas dan memasang klep sepeda motor ini berlaku untuk semua sepeda motor ya ini depan saya ini ada head kunyaknya smash ini kita mau sekur jadi kita harus lepas dulu klep dari rumahnya ini sudah saya coba ini sudah coba Mas Ruzi klub yang ini bajar jadi harus disekut dulu jadi kita copot dulu ini dari rumahnya yang pertama kita copot ini segitanya soalnya ini dalam segitiga ini segitiga ini ada pen untuk mengancing ini Templar jadi kita harus copot dulu ini segitiganya setelah copot ini pen 2 ini kita carikan baut 12-an lalu dideratkan tinggal narik copot ini yang nyampet Mas Rudi mas bayinya lagi ngarep mobil nah untuk yang kedua tinggal nyapat Templar nya oh ya jangan lupa untuk Smash biasanya itu Templar nya ada kansingannya plat ya ada orangnya Mas Rudi Oh ada betul ini di dalam ini tolong diambilkan Mas Rudi biasanya aja ada ring tuwi pis terus ya betul itu kayak gitu ringnya biasanya dua ya setiap Templar ada jadi buat teman-teman supaya kalau untuk Suzuki Smash itu biasanya ada kalau nggak salah juga Shogun ini mungkin mungkin juga ada ya terus ini karena tensioner ini dilepas dulu ini yang nyopot si rambut jagung gantengnya Jawa Timur nah setelah lepas semuanya kayak gini ini kan sudah kelihatan ini tutup apa itu tutup bernyaklep setelah itu kita ganja ini pakai kain atau apa ya yang empuk ya agar supaya nanti kalau diketok ini nggak modot nanti kalau ini modot ini bisa bengkong akibatnya nah kita ganja dulu lalu mainnya kita getok ya kita getok itu besinya jangan terlalu besar yang penting bisa numpang ke tutup klatnya ini ya cepat cepat satu yang satunya lagi ceklok oke nah setelah cepat kayak gitu nah itu untuk klatnya tinggal melepas aja dari rumahnya ini untuk klatnya masih lumayan nanti kita sekur aja tipis-tipis biar rapat aja lalu kita bersihkan lubang in dan outnya oke kita bersihkan dulu sama kita sekur dulu oke ini sudah dipersihkan juga sudah disekur ya tadi ini tinggal pemasangan sesi pemasangan kita pasang dulu silklatnya itu nah setelah silklatnya dipasang lalu klatnya ini tadi udah sekur ya jangan lupa kalau membersihkan atau menyekur ini batang-batangnya juga dibersihkan batang-batangnya klat ini karena keraknya biasa ngumpul disini ini menyumbat untuk keluar masuknya klat itu ya pergerakan klat oke dipasang yang besar di in dan yang kecil nanti di out pernya pernya alunya sama ya lalu tutupnya dipasang lalu kuku klep kita pasang dulu di situ ini jangan lupa masalnya itu bawahnya harus diganjal juga ya diganjal sih mas bayu itu gomba lalu ini mas bayu sendiri ya yang buat kayak gini ini menurut saya gak efektif ini gak mending ini kalau saya pakai kunci T itu dilambani karet jadi kuat menekannya itu tapi gak apa-apa sama tujuannya sih lalu untuk out-nya atau ek kita pasang biarnya lalu tutupnya juga kuku klepnya juga jangan lupa biar nanti klepnya gak ikut kebawah lalu ditekan sekuat-kuatnya itu biar kuku klepnya itu ngancing di lekukan klep sini jadi kalau sudah ngancing ini terata ya klep sama apa itu ringnya itu agak lebih sedikit jadi itu sudah kencang kalau sudah tempelernya nanti jangan lupa dipasang juga ringnya oh iya ini gak saya teruskan bedanya kayaknya ada garapan lain itu yang masih menunggu jadi buat teman-teman itu kalau memasang jangan lupa nanti kalau memasang tempelernya pennya dioli dulu pen sama lubang tempelernya ini dioli dulu biar nanti saat mesin dihidupkan bisa langsung lama atau geraknya itu bisa lama gitu ya gak seret nanti kalau aus olinya lama naik dia bisa baret di bagian pennya juga lubang pen jadi harus dioli dulu oke sampai disini dulu tutorialnya tentang memasang dan menyopet dan memasang klep pada sepeda motor ini berlaku untuk semua sepeda motor ya terima kasih jangan lupa untuk berikan komen-komennya atau mungkin anda memiliki saran yang lebih bagus dari saya bisa bisa ditulis di kolom komentar karena disini itu gak ada yang lebih pintar ya kita itu sama-sama belajar jadi kalau anda memberi masukan saya lebih senang terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe nya juga share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih